Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atlet dan pelatih Asian Games asal Jawa Barat dengan memberikan kadede berupa uang senilai total 2,5 miliar rupiah. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat pun menyatakan pihak DPRD Jawa Barat akan terus mendorong dan mengawasi agar terus ada peningkatan prestasi para atlet. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri gala dinner untuk atlet asal Jawa Barat yang telah berlaga di Asian Games ke-18 tahun 2018 di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamu makan malam para atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga untuk berterima kasih atas keberhasilan atlet Provinsi Jawa Barat dalam ajang Asian Games 2018. Dari total 929 atlet Indonesia yang berlaga, terdapat 175 atlet asal Jawa Barat yang telah menyumbangkan 53 medali dengan rejian 14 emas, 20 perak, dan 19 perunggu. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan hadiah atau kadede berupa uang dengan total 2,5 miliar rupiah untuk atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan saat gala dinner dengan para atlet asal Jawa Barat. Kemudian dari hasil presentase, kita meraih presentase tinggi provinsi yang mendapatkan mendali emas, yaitu 19,93 persen. Itu suatu kebanggaan buat saya selaku pejabat gubernur, melakuk dirai Jawa Barat. Sebab itu kami mengundang hari ini, ini memberikan apresiasi lah, dan sedikit kadede dari provinsi dengan dari bank BJB. Atlet penceng silat asal Jawa Barat beraih emas, Asep Yul dan Sani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para atlet. Tanggapannya sangat bangga dan sangat berterima kasih bahwa bakal ada apresiasi buat para atlet yang mendapatkan medali di ASEAN Game. Sangat bangga dan sangat senang. Kalau dari pemerintah pusat, kan ininya uang gitu. Rencana sih ya untuk masa depan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengapresiasi kepedulian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keberhasilan dari para atlet dan pelatih yang telah berjuang di ASEAN Games 2018. DPRD Provinsi Jawa Barat pun akan terus mendorong dan mengawasi agar peningkatan prestasi terus dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di daerah-daerah. Jadi ini acara sangat baik sekali. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Barat juga sangat peduli dengan keberlangsungan dari prestasi atlet kita. Kami dari Dewan akan mengupayakan agar pembinaan untuk mereka, agar mereka bisa terus meningkatkan prestasi, itu yang akan kita perhatikan terus. Termasuk sarana-prasarananya di daerah. KUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.